Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok pesantren Jilus Salamah Al-Islami Tembilahan Indra Girihilir Riau Merupakan salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Indra Girihilir Dengan menerapkan sistem salaf sebagai metode pengajaran yang diterapkan dalam pondok Pondok pesantren ini didirikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Nasir Al-Basuri Al-Yamani Yang berasal dari Yaman Beliau ini adalah murid daripada Habib Abu Bakar Al-Adeni bin Ali Al-Mashhur Yang juga berasal dari daerah yang sama Di awal berdirinya pondok pesantren ini Jumlah santri yang belajar di dalamnya itu sekitar 7 santri Kemudian seiring berjalannya waktu Jumlah santri setiap tahunnya terus bertambah Hingga sekarang di tahun 2021 Jumlah santri Alhamdulillah sudah mencapai sekitar 170 santri Seperti halnya pondok pesantren yang ada Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami dalam perjalanan dakwahnya Mengalami beberapa cobaan dan kendala Yang cukup menguras tenaga dan fikiran dari ustad dan pengurus Namun Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Kendala-kendala dan cobaan tersebut berhasil terselesaikan dengan baik Sehingga pondok pesantren Juru Salamah dapat terus berjuang dan berdakwah Untuk menegakkan agama Allah Abuya Sheikh Muhammad Al-Basiri memiliki visi misi yang tinggi dalam berdakwah Hingga setelah mendirikan pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami Beliau melebarkan sayap lagi dengan berdakwah di beberapa kota Yang ada di Indonesia hingga luar negeri Karena hal tersebut beliau memilih salah satu ulama karismatik Yang ada di Tembilahan Yang juga beliau ini memiliki beberapa majelis Yakni Kiai Haji Abdullah Sebagai pengasuh pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami Tembilahan Selain menerapkan sistem salaf atau klasik Dalam pendidikannya pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami juga memiliki jenjang pendidikan penyetaraan Seperti busko yang setara dengan tingkat SMP atau MTS sederajat Dan tingkat kuliah yang setara dengan SMA, MA atau SMK sederajat Jadi tidak perlu khawatir Santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami Nantinya akan mendapatkan ijazah yang telah diakui oleh pemerintah Hingga para santri tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Seperti perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami memiliki beberapa program unggulan Yang pertama diantaranya adalah wajib berbahasa Arab bagi setiap santri dalam kesehariannya Selain itu ada juga program unggulan yang lain seperti Al-Mif Tahlil Ulum Yakni program belajar membaca kitab Yang dalam hal ini bekerjasama dengan pondok pesantren Sidogiri Dalam pengiriman guru tugas Selain program unggulan Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami juga memiliki beberapa ekstra kurikuler Seperti LKBB atau Baris Berbaris Dufuk atau yang lebih dikenal dengan Hadroh Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami juga memiliki beberapa ekstra kurikuler Muhadoroh atau pidato Pencaksilat Jurnalistik Jurnalistik Dan kaligrafi Untuk menghilangkan kejenuhan para santri Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami juga memberikan fasilitas berupa lapangan untuk berolahraga Yang dalam hal ini bisa dinikmati antara lain olahraga tenis meja dan futsal Itulah sekelumit tentang Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami Pembilahan Indra Giri Hilir Riau Kami mewakili seluruh elemen yang ada di Pondok Memohon doa dan dukungan untuk konsistensi Pondok pesantren Juru Salamah Al-Islami Dalam berda'wah Berjuang mencetak generasi yang dapat meneruskan perjuangan Rasulullah S.A.W Akhiran Wallahul mu'afiq ila akwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh